Cerita kerajaan kuno di Singosari Malang dan asal-usul penduduk Pulau Jawa. Pulau Jawa ternyata sudah berpenduduk sekitar 100 tahun sebelum masehi. Saat itu, sebuah kerajaan bahkan sudah berdiri jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan tersebut berlokasi di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Kerajaan ini pula yang menjadi bagian dari sejarah awal mula Pulau Jawa. Konon, penduduk Jawa ini didatangkan dari luar negeri. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber kuno yang dikutip dari buku, Babat Tanah Jawi, tulisan Soejipto Abimanyu. Sumber kuno mengisahkan para penghuni ini berasal daerah Turki. Tetapi ada yang menyebut berasal dari daerah Dekhan, India. Saat itu penduduk Raja Rum pada tahun 350, sebelum masehi, mengirimkan perpindahan penduduknya sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keller. Pengiriman ini merupakan misi kedua setelah misi pertamanya pada tahun 450 sebelum masehi gagal. Saat itu, seluruh utusan dari luar negeri terpaksa kembali dengan tangan hampa. Saat misi pengiriman kedua itulah, Pulau Jawa saat itu bernama Nusa Kendang ditemukan sebagai pulau yang tertutupi hutan dan dihuni oleh berbagai jenis binatang buas dan tanahnya datar, ditumbuhi tanaman yang dinamai Jawi. Dari situlah pulau ini dinamai dengan Jawi. Tetapi, agak sulit menentukan lokasi pendaratan para utusan tersebut. Namun diperkirakan pendaratan terjadi di wilayah semampir, yakni tempat yang berdekatan dengan Surabaya saat ini. Gelombang kedua ini juga mengalami kegagalan. Dari puluhan ribu orang, hanya terisa empat puluh pasang. Karena itu, Sang Raja mengirimkan utusan lagi dengan persiapan lebih matang dan penyediaan alat yang lebih lengkap. Hal ini untuk menjaga mereka dari kemungkinan serangan binatang buas, seperti yang dialami utusan pertama dan kedua. Selain peralatan pengamanan diri, mereka juga dilengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam bila kelak berhasil menempatinya dengan aman. Sementara itu, untuk mencegah orang-orang tidak melarikan diri maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka, yaitu Raja Kana. Dikisahkan, gelombang ketiga ini konon berhasil menyebar ke pedalaman-pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa. Di sisi kepercayaan gelombang ketiga ini dipercaya menganut kepercayaan animisme. Sejarah juga mencatat, pada seratus sebelum masehi, terjadi perpindahan penduduk yang terdiri atas kaum Hindu Aisyah. Mereka merupakan para petani dan pedagang yang karena permasalahan keyakinan, kemudian mereka meninggalkan India. Warga pindahan kelompok keempat ini kemudian menetap di daerah Pasuruan dan Probolinggo. Kemudian mereka secara perlahan membuat koloni-koloni di bagian selatan Pulau Jawa, yang pusatnya terletak di Singosari. Ketika di Singosari, siapa yang memimpin memang tidak jelas. Tetapi, ada naskah yang menyatakan adanya ratu yang memegang kekuasaan di daerah Kedi, namanya Nyai Kedi. Sehingga sana kerajaannya berada di Kediri. Pada tahun 900 Masehi, keturunan Hindu Aisyah dimasukkan dalam kerajaan Mendang yang juga dinamakan Kamulan. Nama lain Mendang yakni Medang dan Kamulan merupakan Ngastina atau Gajah Huya. Ternyata seperti itulah sejarah awal penghuni di Pulau Jawa. Namun, sejarah ini belum 100% benar dan perlu dibahas lebih lanjut. Karena sejarah menjadi menarik diperbincangkan dengan adanya pro dan kontra. Salam Budaya Salam Lestari Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!